Sudah bukan rahasia lagi penjara itu kejam bagi para tahanan. Tak hanya fisik, tapi juga mental. Setidaknya ada tiga penjara paling kejam kepada tahanannya. Dan ternyata, salah satu penjara terkejam itu ada di Indonesia. Ada tahanan yang bertahan melewati masa tahanannya, namun ada juga yang gagal dan akhirnya tewas karena tak kuat oleh kekejaman yang terjadi di dalam penjara itu. Setiap negara pasti memiliki penjara terkejamnya untuk menghukum para penjahat kelas kakak. Berikut tiga penjara paling kejam kepada tahanannya di penjuru dunia. 1. Penjara Bangkuang, Thailand Penjara yang terletak di Provinsi Nontaburi, Thailand ini berada 11 km dari Bangkok. Penjara yang dikhususkan untuk tahanan asing ini disebut sebagai lokasi untuk melakukan eksekusi mati terhadap para penjahat. Selain untuk menahan tahanan asing, penjara Bangkuang juga dikhususkan untuk para tahanan yang mendekam untuk waktu yang lama di belakang jeruji besi. Bagi tahanan yang baru masuk, mereka diwajibkan untuk memakai tali besi di kakinya. Bahkan, bagi para tahanan yang bakal dieksekusi mati, mereka wajib mengenakan tali besi yang diikatkan ke kakinya untuk selamanya hingga mereka dieksekusi. Setiap harinya, para tahanan hanya diberikan satu mangkuk nasi beserta sup sayuran. Makanan lainnya hanya dapat didapatkan dengan uang yang bisa dibeli di kantin penjara. Sejarah tentang eksekusi mati tahanan asing di penjara ini dimulai pada tahun 1995, saat alang John Davies, tahanan dari Eropa, menjadi orang asing pertama yang dihukum mati. Saking kejamnya penjara ini, dunia menyebutnya sebagai singa besar, karena dianggap bisa memakan dan menghantui para tahanannya. 2. Penjara Alcatraz Walau penjara Alcatraz telah ditutup, namun penjara ini tetap menjadi salah satu dari segelintir penjara terkejam yang pernah ada dalam sejarah. Beberapa penjahat terkenal seperti Al, Scarface, Capone, dan Robert Stroud pernah ditahan di penjara yang dinamakan sebagai The Rock ini. Sejak didirikannya penjara ini, tak ada tahanan yang bisa kabur. Kalaupun para tahanan ingin kabur dan melarikan diri, mereka harus menyeberangi lautan, karena penjara ini terletak di sebuah pulau di dekat California, Amerika Serikat. Para tahanan yang depresi dan stres karena perlakuan para petugas keamanan di sana membuat kasus bunuh diri dan pembunuhan menjadi hal yang biasa di sana. 3. Penjara Nusa Kambangan Di Indonesia, terdapat penjara mengerikan yang namanya terkenal hingga ke luar negeri, yaitu penjara Nusa Kambangan. Penjara ini dikhususkan untuk para narapidana dan tahanan yang telah melakukan kejahatan tingkat tinggi, seperti terorisme dan narkoba. Sebut saja para pelaku bom Bali seperti Imam Samudera, Ali Gufron, hingga Amrozi. Semuanya ditahan di Nusa Kambangan dan dieksekusi di sana. Terdapat sebuah bukit bernama Nirbaya. Konon, tempat ini menjadi pelabuhan terakhir bagi para penjahat yang bakal dieksekusi mati. Para narapidana yang mencoba kabur bakal berhadapan langsung dengan senjata para petugas. Tak hanya itu, Nusa Kambangan ini terletak di dekat hutan rimba, yang masih banyak dihuni hewan buas seperti macan hitam dan ular berbisa. Jika mereka kabur, kematianlah yang mereka akan hadapi.